Menanggapi kasus kekerasan yang lagi viral itu yang korbannya adalah NM dan belakangnya adalah RI ya kan Sebetulnya ini agak ngeri gue bahas ini karena apa? Dua-duanya serep say Kalo misalnya gue disebleh ya janganlah ya Ini menjadi pelajaran aja ya gue hanya menanggapi sebagai netizen ya warga net Ini menurut gue yang perlu di note dalam kasus ini dan dijadikan pelajaran adalah laki-laki yang sudah abusif Hina itu tuh bisa berupa dari kalo misalnya dia marah tuh bisa berapi-api Ngomong kasar, ngomongnya bisa merendahkan, nyakitin, tinggalin aja Karena apa? Itu adalah ciri-ciri awal Yang kalo misalnya didiemin itu bakal bisa naik level jadi main tangan Kalo yang gak kasar itu bukan cowok yang bilang aku sih gak bakal main tangan sama perempuan Aku sih gak banget buat main tangan sama perempuan, gak Diliat aja dari dia cara dia marah Kalo dia marahnya aja bembara bisa ngata-ngatain lo, bisa ngeredahin lo, tinggalin Dan yang paling penting perempuan harus bisa melindungi dirinya sendiri, melindungi haknya Bukan melindungi lo hanya bisa karate, bela diri, gak Ini dari contohnya aja, korbannya adalah perempuan yang bisa mencari duit sendiri Perempuan yang bisa menghedonkan dirinya sendiri Perempuan yang bisa menafkahi dirinya sendiri Perempuan yang bener-bener bisa independen dengan kehidupannya sendiri Bahkan banyak juga yang dia hidupin Dari poin disitu aja, perempuan itu punya value Terus, dengan punya value, tidak dibungkiri, tidak bisa ketemu sama cowok yang gak brengsek, gak tukang selingkung, gak abusif, gak apapun itulah Contohnya ini aja ya, cewek yang bener-bener udah sematang itu, udah bisa bertanggung jawab dengan dirinya sendiri Bahkan mentanggung jawabin banyak orang, itu masih bisa diperlakukan seperti itu Jadi kuncinya adalah apa? Jadi perempuan, jangan manja Lo harus bisa bertanggung jawab dengan diri lo sendiri Bagus itu karena dia punya power, dia bisa lepas dari laki-laki itu Coba bayangin, kalau misalnya perempuan lain ya, yang digituin, yang gak bisa ngapa-ngapain Yang bergantung sama laki-laki itu Terus, digabuk terus, 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 terus Atau dicekek terus, 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 terus Tapi bergantung, kalau misalnya lepas dari cowok itu, gak bisa hidup Gimana? Makanya jadi perempuan harus sekerja, harus pinter ya Harus naikin value dan standar kalian ya Jangan mau diinjek-injek sama laki-laki Karena perempuan yang bisa kerja aja, yang bisa apa-apa aja Masih bisa digituin sama laki-laki ya Jadi kalau dibilang jangan percaya sama laki-laki Jangan, jangan percaya 100% Oke, contohnya juga banyak ya Yang udah bersuami aja, gak 100% pincaya sama suaminya ya Masih ada aset yang diumputin Bikin geger publik Rizky Irmansyah siap bongkar borok Nikita Mirzani Terungkap ada hal ini Setelah Nikita Mirzani buka suara terkait kandasnya hubungan asmara dengan mantan pacarnya Rizky Irmansyah yang merupakan Ajudan Prabowo Kini giliran Rizky Irmansyah angkat bicara Hal itu diketahui melalui akun Instagram Ad insert kiss Di akun tersebut mengatakan Rizky Irmansyah siap membuka Ajud Nikita Mirzani Yang pencitraan di media sosial Nanti saya buka boroknya semua sampai part 20 ya Oke, kata Rizky Irmansyah Dikutip pada Minggu 21 April 2024 Sayangnya apa yang akan dibuka Rizky Irmansyah itu tidak dijelaskan secara detail olehnya Alih-alih ingin mendapat simpati atau pembelaan Rizky Irmansyah malah mendapat kritikan dari netizen Heran, laki-laki kok nyinyir ya Tulis salah satu netizen Kok cowok mulutnya melebihi perempuan Tulis netizen lain Nggak ada wibawanya sama sekali Balas lagi netizen lain Sebelumnya, kandesnya hubungan asmara Rizky Irmansyah dengan Nikita Mirzani Diketahui melalui Instagram milip masing-masing Keduanya terlihat saling unfollow satu sama lain Tidak berhenti di situ saja Nikita Mirzani menjelaskan duduk persoalan Mengapa memilih untuk menyudahi kisah asmaranya dengan Rizky Irmansyah Nikita Mirzani mengaku Dia mengalami kekerasan mental dan fisik selama berhubungan dengan Rizky Irmansyah Nyai, sapa anak kerapnya itu membeberkan segalanya melalui media sosial Instagram miliknya At Nikita Mirzani Mawar di 172 Dalam beberapa bulan terakhir, saya telah melakukan perjalanan yang tidak pernah saya duga Yang ditandai dengan rasa sakit dan ketahanan Tulis Nikita Mirzani Dikutip pada Senin 15 April 2024 Nikita Mirzani merasa pada awalnya tidak ingin membuka aib Namun, ia memilih buka suara agar rumor yang beredar tidak terlalu meluas Ini adalah cerita yang saya rasa terpaksa untuk berbagi Bukan untuk balas kasihan atau penghakiman Tetapi untuk berdiri dalam kebenaran saya di tengah-tengah rumor yang berputar-putar Ri, seorang yang pernah aku cintai Menjadi sumber kekerasan mental dan fisik dalam hidupku Bekas luka yang dia tinggalkan mengalir dalam Tetapi aku menolak untuk membiarkan mereka mendefinisikanku Saatnya memecah keheningan dan menghadapi kenyataan dari apa yang saya alami Jelas, Nikita Mirzani Ibunda Loli itu mengatakan Ia sudah lama memendam amarah yang dilakukan mantan kekasihnya kepadanya tersebut Sudah terlalu lama Aku menanggung beban tindakannya dalam diam Takut penghakiman atau tidak percaya tetapi tidak ada lagi Kesunyianku berakhir di sini Digantikan dengan tekat untuk mengatakan kebenaran Bebernya Nikita Mirzani mengaku memiliki bukti kuat untuk bisa menegaskan Apa yang dilontarkannya di media sosial miliknya tersebut Bagi mereka yang mungkin meragukan atau mempertanyakan kisah saya Ketahuilah ini Saya punya bukti Bukti yang berbicara lebih keras daripada kata-kata yang bisa saya ucapkan Namun aku memilih untuk tidak terlibat dalam pertarungan kata-kata Sebaiknya saya fokus pada penyembuhan dan membangun kembali hidup saya Ucapnya Lebih lanjut Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih